Ini dia, friends, toko official merchandise Marvel Studio yang paling gede sepulau Jawa, Azura. Yuk kita lihat, kita cek dalamnya kira-kira ada apa aja, karena gue pengen ngeborong buat tahun baru, friends. Let's go! Wow! Keren banget tokonya, coy! Wih, ini racun banget sih, karena di sini banyak banget baju-baju t-shirt yang marl banget. Wah, untung rekening udah cukup. Sekarang tinggal kita habisi, Pak. Tolik, selamat datang di Azura. Halo, bro. Yap, Pak. Dengan siapa? Egon. Egon. Franz, bro boleh nemenin saya ya? Boleh. Saya mau shopping nih. Siap. Bentar lagi kan Natal, tahun baru, jadi saya pengen borong, belanja. Baju-baju Marvel. Karena saya baru ngecek Instagram-nya Azura, katanya baru launching baju-baju Marvel license. Original. Jujur, bro. Gue selama ini ya, gue nyari baju yang official Marvel itu susah. Susah. Banyaknya kawe. Tapi Azura akhirnya ada yang official. Official. Beneran official, bro? Bener lah. Dari Marvel-nya? Dari Marvel. Dari Disney-nya? Disney langsung. Beneran nih? Bener. Nggak tipu-tipu ya? Enggak. Tapi mahal apa sih harganya ya? Murah lah. Serius? Serius. Berapaan? Satunya? Satunya 120. Buat ukuran S sampai XL. 120 ribu bisa dapat baju official Marvel. Official Marvel. Nah, yang paling gue suka dari Azura, karena dia itu desainnya itu anti-mainstream. Anti-mainstream. Kalian cari di Google, nggak ada ya? Nggak ada. Art-nya itu authentic buatan Azura. By the way, sebelum kita lihat-lihat Azura itu udah dari kapan sih, bro? Azura kira-kira udah jalan 7 tahun, nggak? 7 tahun, ya? 7 tahun. Dan kalau kalian main-main ke Bandung ya, di semua mall kayaknya selalu ada Azura. Pasti. Ya nggak sih? Soalnya kita mau ke mall. Mau di boot-nya, mau di counter-nya, mau di pameran-pameran baju, biasa selalu ada Azura. Selalu ada, pasti. Bahkan kalau kita ke Jakarta pun ada ya? Jakarta ada banyak. Jadi ada di mana aja sih, bro? Azura ini? Azura selain di Bandung, Jakarta, di Jawa juga ada. Jawa ada? Jawa ada. Kalau khusus Bandung ada berapa outlet-nya? Khusus Bandung buat outlet, kita 3. 3? Cuman kebanyakan kita kan exhibition. Oh, jadi pameran. Kalau outlet yang gede sedek gini, 3 apa? Di mana aja, bro? Kalau di Bandung, 3 di sini. Di Ciwok, BIP, sama di Kings Shopping Center. Jadi buat temen-temen yang pengen langsung datang ke sini juga bisa? Bisa. Kalau mau beli online? Online ada. Horeama, Horeama, Bandung, Hujan, Wai, Tiris. Ada online? Ada online? Ada. Apa tuh online-nya? Di Shopee ada. Shopee ada. Tokped juga ada. Tokped ada. Instagram Azura-nya ada. Instagram ada. Tinggal klik link di bawah ya. Khusus ada apa lagi? TikTok. TikTok ada? TikTok ada sekarang. TikTok Shop? Yes. Si Bro yang joget-joget? Gak bisa. Oh, beda lagi. Gak bisa, itu beda lagi. Oh, tapi harganya mau online, mau di toko sama? Sama. Oh, sama. Buat harga sama. Kalau saya lihat sini, bro, ada Azura Animanga Studio. Udah gitu, ada Azura Super Heroes Lab. Udah gitu, ada Azura Street One. Ini bedanya apa sih, bro? Kalau Animanga itu lebih ke Anim semua. Oh, selain Marvel, ada Anim juga? Ada Anim juga. Ada Ju Jujutsu Kaisun ada? Ada dong. One Piece? Ada, apalagi itu. Terus, anime yang terbaru, Chainsaw Man ada? Chainsaw Man, nah, itu yang baru baru. Sun ya? Sun ya? Yes. Oh, Sun. Oh, sudah gitu Super Heroes, oh tadi ya Marvel. Super Heroes, Marvel. Cuman Marvel, bro? Marvel sama ada. Ada beberapa juga? Bumi Langit. Ini Super Hero Indonesia. Wah, Pevita. Aya Bajunai. Aya dong. Ini official, bro? Official juga sama ini. Bumi Langit. Wih, filmnya baru tayang. Official Merchendaznya ada di Azura. Ada. Ini Glow in the Dark. Maksudnya gimana, bro? Jadi dia kalau digelap, nyala dalam gelap. Oh, jadi mau di bioskop, gelap. Langsung kelihatan. Langsung kelihatan. Langsung mencolok gitu ya. Selain nyala juga dia suka ini menerangi hati yang gunda-gulana. Serius? Seperti Pevita ya, selalu menerangi hati setiap kaum Adam ya. Si buranya lucu. Iya. Ini juga nyala, bro? Nyala juga. Oh. Kalau yang nggak pengen gambar, teman-teman juga bisa langsung milih si tulisan-tulisan gini ya. Ya, tulisan gini nih. Wih, menarik nih. Kenapa? Sambelona enaknya di pegangnya ya. Enak lah. Ini dia plastisol, Kak. Oh, ini plastisol. Ini plastisol, High Density. Oh, udah gitu dia bertekstur. Makanya timbul. Yang penting ini tuh perawatan, buat perawatan. Nggak boleh di setrika, merupanya. Nah, setrika nggak boleh. Apalagi jemur jauh-jauh. Nanti hilang. Dicuri tetangga. Jangan ya. Jangan gitu. Ini cakep banget sih. Tuh, lihat desainnya keren ya. Ini simple, tapi siasi banget gitu. Ini diskon, beneran? Diskon. Pokoknya saya muborong lah. Siap. Abel lah, mumpung ke sini Azura. Ya, kapan lagi. Terus, streetwear apa maksudnya? Oh, kayak begini-begini ya? Nah, ini streetwear. Jadi dia tuh keluaran dari produk Azura langsung. Oh, jadi brandnya langsung Azura. Oh, sweater gini ada ya? Sweater gini ada. Crewneck. Crewneck namanya ya? Oh, jadi buat teman-teman yang suka fashion gitu ya. Ah, saya emang nggak mau. Siga Buddha kritik, anime nggak mau. Nggak mau. Marvel nggak mau. Nah, ada streetwear. Solusinya streetwear. Lengkap. Nah, sekarang ke Marvel nih. Coba, saya sebagai fanboy Marvel penasaran dengan launching terbaru dari Azura. Ada apa aja bro? Desain-desainnya bro. Oh, ini atasnya ya? Ini ikon-ikonnya kan? Ya, itu ikonnya. Itu Iron Man. Iron Man. Apa ada tengah naon bro? Punisher lah. Oh, tau wey. Kadang-kadang kan yang jualan cuma sekedar nyari omsel. Oh, enggak lah. Tapi produk knowledge-nya kurang-ngap sih bro. Ini produk knowledge-nya juga kenceng ya. Punisher ya? Oh, itu Spider-Man. Spider-Man. Itu Captain Marvel. Eh, Captain Marvel. Iya. Thor. Thor. Avengers. Wah. Ya, jangan ngaku fans Marvel kalau nggak punya baju ini. Kalau nggak punya baju ini. Tapi biasanya ya, biasanya toko-toko lain jualnya itu Marvel-nya itu ya biasa. Font biasa. Biasa aja. Tapi Azura, kalau kalian perhatikan ini font Marvel-nya itu keren pisang tuh. Ya, jadi gedenya Marvel. Tapi dia ada kecil-kecil Marvel-nya juga tuh. Ini juga glow in the dark ya bro? Glow in the dark. Yang merahnya juga? Kalau merah nggak. Oh, putihnya doang. Kita glow-nya di putih. Yang penting ada logo glow in the dark, dia pasti glow. Terus bahan kaosnya juga adem ya? Itu adem. Nggak. Hah? Jadi nggak harganya. Nggak bikin gatel. Nggak bikin gatel. Ini nyerap keringet nggak? Nyerap keringet, pasti nggak. Jadi keselangan mau albaunya. Mau alatuh. Pasti jam ya. Pasal mandi. Kalau nggak mandi, pasti bau. Percuma Anda pakai baju puluhan juta, kalau nggak mandi tetap bau. Ya. Yang penting mandi. Benar juga. Ini saya mau satu nih. Siap. Ini sama harganya bro. Sama. 120 ruang. Semua all item. All item buat yang Marvel. Oh, kalau size-nya? Size-nya kita dari S. Sampai XXXL. XXXL? Harganya sama? Harganya kalau buat double, triple itu beda Rp. 10.000. Oh, sama Rp. 10.000. Wayahna-nya. Wayahna. Soalnya bahana lebih luas. Kalau cewek bisa juga? Cewek bisa. Cewek-cewek ini unisex. Oh, unisex. Unisex. Iya, iya, iya. Oh, ini bagus nih. Ini cewek ya? Nah, cewek biasanya. Kalau nggak kan senang oversize. Oh, iya. Lagi zaman usum oversize. Ini mana bro? Pengen dong, lihat dong. Ini bagus banget nih. Desainya nih. Oh, ini. Nah, ini keren nih. Ini Marvel-nya itu gabungan beberapa ikonnya si superhero tuh. Ini lama-lama nggak akan melotok kan bro? Nggak akan lah. Biasanya kan baju favorit dipakai unggal poe. Pakai, sese, pakai, sese, pakai, sese. Garing, pakai, garing, pakai. Ini aman. Aman. Yang penting jangan kena strika. Yang penting jangan kena strika ya. Jadi strikanya dibalikin. Nah, strika dibalik. Sama, ini 120 juga. Sama. Ini boleh sih, cut. Ini Marvel. Aduh, ini juga keren nih. Ini komik akurat banget nih. Jadi Marvel-nya dia itu ada gambar-gambar skepsa dari superhero-superhero-nya tuh. Mungkin rugi itu jualan. Best Glow in the Dark, official. Bahannya enak. Cuman 120 ribu. 120 ribu. Yang penting happy semuanya. Berarti kedepannya mungkin bakalan naik dong? Ya, mudah-mudahan. Kalau... Mudah-mudahan. Makanya, teman-teman sebelum harganya naik, Buruan beli dulu ya. Nah, itu. Apalagi sebentar lagi mau tahun baru. Banyak promo-promo. Komo di marketplace. Kadang-kadang beli ongkir juga kan. Beli ongkir. Ada cashback lagi kan. Ada cashback. Nah, makanya Buruan Friends. Klik link yang ada di deskripsi buat teman-teman yang pengen beli online. Ya. Bro, mau disana, mau tulis sana. Kayak yang ada gambar. Ayo tuh. Gambar ada. Oh, gambar ada. Oh, ini. Mjolnir nih. Palunya Thor. Wah. Oh, ini yang ikon-ikonnya. Icon semua itu. Nih. Wah, ini keren nih. Simple. Tapi Marvel banget. Karena memang pecinta Marvel itu beda-beda selewanya. Ada yang pengen gambar gede. Ada yang cuma pengen tulisan. Ada yang pengen cuma ikon-ikonnya doang. Ya, ini huk. 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 Wah. Kebetulan beli tulisannya aja sih. Hebat sih. Desainnya tuh elegan banget, men. Ya. Nah, yang paling best seller mana, bro? Paling best seller tuh ini. Oh, ini paling best seller. Oh, gila nih. Ini fans sejati Marvel pasti tahu nih. Pasti tahu itu. Ini gila. Ini lawas banget nih. Logo Marvel nostalgia coy. Jaman-jamannya Stanley nih. Wih, Marvel. Wah, ini boleh nih. Ini cuma hijau doang, bro. Hejo. Oh, warna sejen? Oh, warna sejen. Oh, pinternya. Jadi yang warna-warni ganti desain. Ha, etat. Oh, ini nomor. Penting teknik marketing, kan. Teknik marketing. Ini nomor kan, bro? Oh, filmnya baru tayang. Nomornya langsung ada. Ini boleh, ini boleh nggak ya? Aduh, Sobakiya, bro. Kau maaf, bro. Ya, kalau. Bisa, iya kan? Bisa kata kredit? Bisa. Oh, bisa. Nomornya ada, Black Panther-nya ada nggak? Black Panther-nya ada. Black Panther ada? Black Panther sudah di sini. Oh, kita pindah France. Oh, ini pil juga ada ya? Nah, itu tuh. Jadi Tanjiro pakai baju Brazil. Udah gitu si... Aduh, sang. Ternyata Itadori. Itadori. Itadori, dia pakai baju Belgia. Oh, ini Black Panther. Ini Black Panther. Wuh. Keren, ya? Lihat ada aksen-aksen. Pola-pola dari Wakandanya, coy. Ada lagi, bro. Oh, ini. Ada dong. Nah, ini lebih jelas. Ini logo Black Panther-nya. Tuh. Wah, borong KBO. Oh, ini tulisannya. Tulisannya nih, Wakanda Forever. Iya, beli 10. Bonus CG, tuh? Beli 10, dapat 10. Oh, beli 10, dapat 10. Kalau beli 12? Dapat 12. Oh, dapat 12. Iya juga, ya? Wah, ya? Zaman Aina kayak yang gratisan, tuh menang. Loh, SC. SC-nya. Serba mahal semuanya, ya? Kalau harga anak berapa? Buat harga anak kita di 90 ribu. Oh, anak 90 ribu. 90 ribu. Disko juga nggak, bro? Udah di sekol. Oh, udah di sekol. Dari harga tag-nya 151. Oh, iya, iya. Soalnya nih, ofisial sih, ya? Iya, udah ofisial. Baru launching juga kita, tuh. Oh, iya sih. Ini mau dibantu. Bantu apa? Bantu dipegangin. Gak siang itu, lihat kebanyakan. Aduh, saya saking happy-nya sampai banyak gini, ya? Saya, iya, ma. Dipakain lagi iraha. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Jadi kalau barang-barang ofisial itu, ya? Gak dipakai pun dipajang di lemari, gitu-nya. Itu berasa kerennya, gitu. Karena ofisial, gitu. Ya, apalagi kalau kita ada mainannya, nih. Misalnya pajang mainan, sebelahnya baju masih bisa masuk. Jadi, mana tadi itu, Achan? Itu, itu. Mana, mana, mana? Captain America putih. Oh, iya, Captain America belum, ya? Oh, bau dah siang boga, nih. Nah, iya, bau dah sijil, lah. Wah, cakep, ya. Ini mah gak glow into dark, bro, ya? Enggak, kalau itu, Kak. Jadi, banyak pilihan sebenarnya, ya? Banyak, sebenarnya. Mau yang glow into dark, pengen mencolok, ada. Mau yang biasa doang, juga ada. Yang pengen font tulisan, ada. Yang pengen gambar gede, ada. Yang pengen sketch-nya doang, ada. Yang warna-warni, lagi. Ya, semuanya ada di azura, friends. Sudah, kita sekarang bayar dulu, friends. Oke? Langsung aja ke kasir, ya, Kak. Saking cakepnya, gue gak sabar, pengen langsung pake, friends. Tunggu, tunggu, ya? Gak boleh ngiti, ya? Nanti dalat kuning. Oh, setelah pake baju azura, Marvel official. Ya, tingkat kegantengan gue meningkat 378%. Keren banget, eh? Ketinggalan baju. Kak, ini belum cepet nih, tag-nya. Ampun, kayaknya disangka maling deh, dicabut tag-nya. Kayak kirain mau sombong gitu, pakai baju azura ini. Oh, iya bener-bener, bener-bener. Ya, bro, jangan dicabut, bro. Gak usah. Jangan, kayaknya disangkajil sama Gelo, ya. Udah aman? Aman. Oh, ini light-nya jangan dibuang, sayang, nih. Buat koleksi, tuh. Ini koleksi, nih, Marvel, nih. Siap, siap. Oh, ini udah semuanya, ya? Nah, ini kayak untuk barangnya, ya. Waduh, asik. Akhirnya buat Natal, tahun baru, dapet baju baru. Ya, dari azura. Bro, hatun-hun. Siap. Ya, kapan-kapan? Kita main lagi, kita borong lagi. Siap. Kabarin kalau ada, license-license baru, ya? Eh, bisa melihat langsung itu. Oh, di Instagram update? Bisa, ada update dulu. Katanya ada giveaway? Ada. Wah. Selalu ada itu. Selalu ada? Apalagi akhir tahun. Oh, banyak giveaway. Nah, pasti. Yang mencari gratisan. Ada kesempatan menang kaos azura secara gratis. Ya, caranya follow aja dulu, azura, ya? Oh, dulu aja. Azura. Yang penting follow dulu, nanti tinggal ikutin. Oh, ada cara-caranya. Nah, ada cara-caranya. Pokoknya kabarin. Kalau ada artikel baru, ada design baru, langsung kontak saya. Siap. Pokoknya bagi gue pribadi, azura itu recommended, guys. Design-nya keren, kaos-nya adem. Bahannya itu nyaman, glow in the dark. Harganya murah. Itu yang paling penting. Ya. Beli online, tinggal klik link yang ada di deskripsi. Bro, hata nuhun. Siap. Hata nuhun. Ya, sampai berjumpa lagi. Oke. Oke. Yes. Boji baru, friends. 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 Terima kasih.